Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Timur Dimanapun saat ini pemirsa berada Bahagia kembali saya Sinta Irani Selama satu jam akan menemani pemirsa Tentu saja dalam acara Icip-Icip Nah biasanya nih pemirsa Icip-Icip hadirkan Setiap minggu di hari Jumat Sekarang berubah Mulai dari tahun 2013 Icip-Icip setiap hari Rabu Di Rabu ke-2 dan ke-4 Nah khusus bulan ini Minggu depan pun ada di Rabu ke-5 Baik pemirsa Ini di Jawa Timur saat ini lagi hujan ya Khususnya di Surabaya Tadi berangkat aja ke sini kehujanan Waduh kalau hujan-hujan bayangannya nih Makan yang hangat-hangat Tapi tentu saja makanan yang sehat Apa ya yang pas untuk kita Apalagi kalau bukan tempe Nah pada sore hari ini Nara sumber kita adalah Sef Bagus Tentu saja dari Akademi Pariwisata Majapahit Surabaya Nah apa saja yang akan diolah pada sore hari ini Tempe akan diolah menjadi makanan yang seperti apa Menu yang seperti apa Spesialnya seperti apa Yuk kita langsung saksikan persiapannya Di Studio 1 TVRI Jawa Timur Selamat sore Sef Bagus Selamat sore Apa kabar Kabar baik terima kasih Diundang kembali di TVRI Iya dan pemirsa tentu saja merindukan resep-resep ini dari Sef Bagus Dan Sef Bagus pada sore hari ini Ada mahasiswa dan mahasiswinya Ada Jere Oke Jeremi Dan juga ada Yarin Oke semester berapa Saya semester saat ini triwulan ketiga Triwulan ketiga Iya Sama 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 baik Sef Bagus seperti biasa dong Disapa dulu pemirsa ya Baik Selamat sore pemirsa Incip-incip yang kami cintai dan kami banggakan Selamat bertemu lagi dengan Sef Bagus Terus pada sore hari ini saya mewakili para asistik wisata akademia dari Akademi Pariwisata Majapahit Yes Ya sore hari ini saya kembali oleh mahasiswa saya yang ganteng dan cantik sebelah kanan saya Saya Sefi Eremia Sebelah kiri saya Saya Sefi Yarin Salam kuliner Wah ini dia salam kuliner ya Baik kira-kira apa ini Sefi ya Tempe mau diolah menjadi menu yang seperti apa ini sore hari ini Baik Silahkan untuk disesuaikan Menyesuaikan Oh iya silahkan disiapkan Duh Sinta Selama ini tempe menjadi makanan yang dikatakan dalam tanda kutip kelas bawah Enggak juga Saya karena sefi ketaharian tiap hari makan tempe Sampai anak saya Makan apa yang tiap hari enggak bosan Sebetulnya Kandungan di dalam tempe sangat luar biasa Saya kan mengandung cobalamin atau vitamin B12 Dimana vitamin itu mampu mengobati anemia Anemia Terutama posisi itu perempuan yang datang bulan Kalau saya datang bulan ya Itu bisa diatasi dengan tempe Nah ini biar enggak melulu tempe itu dibotok Dibotok kan juga enak ya Betul Atau ditumis Diboran biasa Ini adakah kreasi step bagus Nah sebetulnya kerinduan saya ini adalah Anak saya enggak suka tempe Kita apusi dengan model-model yang dia suka Jadi ada puter tempe Bikin tempe Kemudian Sirline steak tempe Dan es krim tempe Es krim tempe Karena pemirsa suka banget dengan es krim Tanpa sadar dia lagi makan tempe Tapi enggak nyadar ya Kalau itu tempe Betul sekali Waduh luar biasa ya Pasti pengolahannya kondimen Dan juga fissioningnya Pas banget ya Jadi enggak begitu terasa tempenya gitu ya Utamanya yang es krim juga enggak berasa ya Betul Sebetulnya terasanya tetap Tapi tidak sadar bahwa dia sedang memakan tempe Baik Nah pemirsa Bagi anda yang nanti ingin bergabung Silahkan ya dikata dulu Dua lain interaktif di 031-567-8210 215 atau di 031-563-0972 Apapun yang pemirsa ingin tanyakan terkait menu sore hari ini Resep pada sore hari ini Silahkan saja jangan sungkan-sungkan Nanti step bagus akan menjawabnya Dan pemirsa kita masuk di resep pertama Dipastikan sudah disiapkan kertas dan pulpennya Jadi jangan sampai ada yang tertinggal di resep itu Sehingga nanti antara yang dipraktekkan di icip-icip dan di rumah sama gitu ya Baik silahkan Baik Yang pertama kali kita akan membuat burger tempe Burger tempe sebetulnya seperti biasa Kita ada patty-nya dan ada bahan burger-nya Nah patty-nya akan diperagakan oleh Yeremia Pertama kali yang kita siapkan adalah roti 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 itu kemudian dikuluk itu bahasa Indonesia Di remas-remas dengan susu Tersep silahkan bisa dipercani sendiri di layar Kemudian diajar setelah itu disisihkan Ya sisihkan sudah Yeremia sisihkan Yang kedua bahan utamanya adalah tempe Tempe-nya dihancurkan setelah dikukus Nah tempe-nya dihancurkan setelah dikukus Kukus itu kira-kira 2 menit dari airnya yang mendidih Untuk menghentikan fermentasi dari jamur tempe Karena kalau bakteri, bukan bakteri Jamur itu tertelan banyak yang tidak tahan Jadi hentikan fermentasinya dengan kukus 2 menit Jangan lama-lama Biasanya tuh ada yang mau praktis direbus Tapi percuma dong Betul sekali Lebih bagus dikukus ya Kalau direbus maka kandungan dari kedelai akan larut di air Nah itu kandungannya isoflapon Sangat bagus sekali untuk mengobati degeneratif Hal yang sekarang dikeres bagus sekali dengan kedelai Kemudian setelah dihancurkan Dicampurkan dengan roti tadi Iya Oke 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 Pelan-pelan ya Jadi tadi dihancurkan Sekarang Dimasukkan tempenya Sekarang dicampur dengan roti Roti yang tadi Permasalahannya begini Bu Kalau ini langsung dimasak Rasanya nggak enak Anak saya nggak mau Meskipun nanti juga rasanya kurang begitu Enak tapi masih ada rasa Untuk menghindarinya atau melipur laranya Tambahkan susu Romantis banget Ini enak diapak Betul Kasih susu sedikit Kasih susu sedikit Jadi susu itu akan membaiki cita rasa Jangan lupa garam, rinca Kalau suka MSG ya boleh ya Kalau nggak suka ya tidak apa-apa Begitu Bisa? Ya lanjutkan Ditambah dengan puluh-puluhnya Iya Di seningnya masuk ya Oh ada itu juga Apa bawang bomba ya Sudah di cincang Iya Bawang bomba Ini bawang putih Iya Oke Baik pemirsa Sebetulnya untuk burger dan tempe ini memang Resepnya berbeda Tetapi supaya pemirsa nanti nggak bingung Kok ini begini Samakan saja Bedanya nanti Hanya kalau burger ditambahkan Dengan bawang bomba Kalau sirloinnya nanti Tambahkan tepung kanji Biar agak kenil-kenil Di situ saja Yang tadi katanya diapusi Ngapus 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 Mantap Iya Kasih tepung kanji sedikit Biar kenil-kenil Baik Jadi untuk sekarang Kita resepnya Kita samakan saja Supaya pemirsa tidak bingung Iya Biasanya sup bagus kan Selalu begitu ya Kalau mau bikin sup Mau bikin cabjai Mau bikin nasi goreng Itu biasanya Babonnya Babonnya yang penting Yang penting itu babonnya Tinggal nanti Mau dijadikan apa Iya Mau dijadikan apa Dijadikan bakso juga boleh Nah yang penting bagi Catatan pemirsa Kalau mau mengolah tempe Sebaiknya jangan digoreng Karena protein sangat tidak bagus Atau akan rusak Jika kenapa Panas Tapi untuk vitamin B12 Memang dia relatif kuat Dengan panas Tapi proteinnya akan rusak Tapi kalau dikukus tadi Gimana dong Nah kalau dikukus Itu tidak masalah Tidak masalah ya Jadi kandungan proteinnya Masih bisa kita nikmati Baik Iya Kira-kira Sekarang mau undang pemirsa lagi ya Pemirsa bagi anda yang ingin bergabung Silahkan ya Dua lain interaktif Sudah kami buka Untuk anda di 031-567-8216 Atau di 031-563-0972 Silahkan mau bergabung Langsung bertanya pada Chef Bagus Kalau sama saya sih Saya gak bisa jawabnya ya Gitu ya Bisanya cikipin doang Baik Lalu Adakah lagi yang ingin ditambahkan? Baik Nanti ada resep terakhir Yang itu namanya Es krim tempe Es krim tempe Selama ini Kita akan menganggap Es krim itu sesuatu yang cipatnya Mengerikan Menjadi gemuk Tapi dengan es krim tempe ini Kita akan relatif menjadi semakin baik Karena apa Kandungan susunya Saya ganti dari susu satin Menjadi susu kedele Tetapi Saya lebih Ekstrim lagi Bukan susu kedele Tapi Jus kedele Jus kedele Jadi Mohon maaf ya Buat adik-adik kita Yang penyandang autis Itu aman banget ya Karena soya ya Soya Baik Jadi yang kita pakai Ada jus kedele Kalau susu kedele Itu biasanya Ampasnya dibuang Nah ini gak Dijadikan satu Ingat Bahwa Akademi Pariwisata Majapahit Yes Ada Tunggu Lagi Lagi Satu Dua Tiga Akademi Pariwisata Majapahit Yes Api judo Semangat Semangat Kita tidak ada Mengajarkan ilmu kuliner Dan perisata Tapi kita juga Memiliki teknologi Permesinannya Mahasiswa Dibukali dengan Mesin-mesin Yang digunakan Di dunia industri Jadi kalau Para pemirsa Membutuhkan Untuk mesin sosis Beli di mana Di tempat kami Ada mesinnya Nah Kontak personnya Kontak personnya Ada di Ibu Sisil Jadi langsung Jika berminat Langsung saja Hubungi Nomor Ibu Sisil Saya bantu Membacakan Nomornya 8163 Jadi 8163 Sembilannya Tiga kali Dua 8163 Sembilan 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 Dua Begitu Jadi teknologi Permesinan Kita ajarkan Tidak hanya Belajar Masak Tapi Sampai Teknologi Makanannya Jeremia Bisa tunjukkan Bentuknya Burger Seperti apa Iya Bentuknya Seperti ini Kita bikin Petinya Ini pas Ini pas Cuacanya Seperti ini Adem-adem Nanti kita Nikmatin Burger Selanjutnya Dibentuk Sirloyn Jeremia Nah Mungkin Bisa Saya tunjukkan Bu Sinta Yang tadi Katanya Pakai kanji Yang pakai kanji Ini bedanya Pakai kanji Pemirsa Bisa Persani Bentuknya Adalah Sirloyn Seperti ini Kemudian yang Burger Bentuknya Seperti ini Tampilannya Tidak ada bedanya Dengan Sirloyn Beneran Tampilannya Memang Tidak ada bedanya Tapi rasanya Udah enak Tempe Tapi Bu Sinta Kandungannya Rrrr Biasa Nah Kandungan itu Yang kita inginkan Bisa masuk Kedalam tubuh kita Untuk Mencegah Anemia Karena vitamin B12 Sifatnya Mencegah Anemia Iya Dan tadi Dianjurkan juga Kalau memang Pemirsa Suka Yang selama ini Digoreng Hindari deh Tempe digoreng Iya jangan Kasian Proteinnya Tidak kuat Untuk Mendapatkan Suku yang Tinggi Jadi Ini salah satu Untuk Alternatif Kreasinya Tahap selanjutnya Setelah dibentuk Gampang sekali Masukkan Kedalam Aten Apakah Karena dirimu Menyukai Sirloyn Sehingga mudah Membentuknya Kalau dari Tampilannya Suka Ya Gitu Ya Nah Kita Tahap kedua Kita Oven Di steam Di kukus Kalau di steam Sendirinya Panas Juga Nih Ya Steamnya Hanya Sekitar 15 menit Dan Steam Itu Tidak Merusak Karena Dia Tidak Menggunakan Sumu Tinggi Kalau goreng Sumunya Tinggi Jadi Lebih Safe Untuk Sistem Protein Itu Tidak Usah Tapi Kalau goreng Pasti Kalau goreng Tempe Tapi ini Yang kering Semakin Gering Semakin Enak Nah Itu Mayak Terus Dicocokin Sambal Sambalnya Ada Bawang Ada Kecap Enak Ini Hanya Ide Saya Saja Selanjutnya Pemirsa Di rumah Bisa Menjadikan Bahan Yang kita Ajarkan Ini Menjadi Berbagai Macam Bahkan Di tempat Kami Kita Sudah Membuat Menjadi Sosis Tempe Jus Tempe Susu Tempe Jadi Saya Menyebutkan Sute Susu Tempe Cup Jus Tempe Dan ICP Iskrim Tempe Jadi Semua Serba Tempe Dan Namanya Itu Lucu Namanya Menggoda Selanjutnya Apa Bistik Tempe Sekarang Kita Kukus Dikukus Dalam Air Mendidih Selama 15 Menit Kalau yang Tadi 2 Menit Yang Tadi Waktu Kukus Tempe Kukus Tempe Hanya Menghentikan Fermentasinya Jadi Air Sudah Mendidih Hanya 2 Menit Langsung Ditiriskan Atau Diambil Saya Mau Terima Selamat Selamat Sore Dengan Ibu Siapa Dimana Apa Kabar Ibu Silahkan Ibu Apa yang Ditanyakan Sini Ini Yang Mengenai Susu Kental Manis Berapa Ukurannya Dengan Kanjinya Tapi Saya Lihat Di Rupa Jadi Tidak Tau Masuk Oke Jadi Susu Kental Manis Dan Kanjinya Berapa Tidak Tulisannya Baik Ibu Adakah Lagi Yang Ditanyakan Sudah Cukup Terima Kasih Salam Hangat Untuk Keluarga Ya Bu Ini Untuk Tepung Kanjinya Untuk Susu Kental Manis 50 ml Ibu 50 ml Biar Agak Manis Jadi Anak Anak Bisa Menelannya Dengan Tidak Begitu Curiga Kemudian Kemudian Aromanya Pastinya Nanti Kalau Ibu Atau Kesepuan Lebih Baik Diganti Susunya Bukan SKM Susu Kental Manis Tapi Susu Kedelai Nanti Akan Diajarkan Cara Membuat Jus Kedelainya Kemudian Tepung Kanjinya Yang Digunakan Untuk Siroin Itu 100 Gram 100 Gram Masaknya Masak Ada Mungkin Ada Yang Tertinggal Jadi 100 Gram Saja Untuk Kedelai Kanjinya Dan Untuk Susunya Kental Manis Itu 50 Mili Baik Pemirsa Bagi Anda Yang Bergabung Silahkan Interaktif Masih Kami Buka Jadi Apapun Yang Ingin Anda Tanyakan Terkait Menu Kita Lalu Baik Sekarang Kita Akan Mulai Membuat Hidangannya Sudah Diambil Burgernya Sudah Jadi Tadi Selama 15 Menit Sudah Jadi Dipastikan Airnya Sudah Mendidih Langkah Kedua Kita Membuat Tetapi Seperti Daging Pada Umumnya Kita Marinate Dulu Marinate Dengan Kecap Asin Siapkan Penggoreng Hanya Sekedak Untuk Mencoklatkan Saja Jadi Gak perlu Yang Kering Kering Hanya Untuk Merubah Tampilan Atau Warnanya Sehingga Menarik Betul Sekali Sudah Dinyalakan Apinya Burger Dulu Disiapkan Apinya Sudah Nyalakah Atau Takut Lupa Jadi Kalau Masak Apinya Dinyalakan Ya Bersa Iya Mungkin Sedikit Lebih Kecil Ya Karena Kita Tidak Ingin Tempe Terlalu Kering Baik Ada Penelan Lagi Icip Selamat Sore Dengan Siapa Dimana Halo 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 Selamat Sore Iya Ibu Siapa Ini Bu Eni Bu Eni Dimana Silahkan Ibu Minyak Ibu Ya Ya Untuk Menggoreng Setelah Dikukus Langsung Dikoreng Gitu Ya Betul Sekali Bu Oh Ada Terima kasih Iya Mohon diperhatikan Menggorengnya Tidak seperti Menggoreng kering Hanya Sekedar Ya Dan Minyaknya Harusnya Baru Ya Jangan Khawatir Menggunakan Minyak Karena Minyak Ternyata Sehat Selama Ini Keliru Minyak Nabati Tidak Mengandung Kolesterol Tapi Mengandung Fitosterol Itu Salah Sekali Bahkan Dikemasan Ditulisi Non Kolesterol Yang Sikit Bien Ini Jaman Nabi Namah Mita Adam Itu Nabati Tidak Mengamung Kolesterol Adana Fitosterol Nah Itu Kalau Masuk Kedalam Tubuh Kita Akan Diangkut Oleh Protein Yang Namanya High Density Lipoprotein Itu Justru Bisa Membuat LDL Menjadi Tergerus Tidak Menyebabkan Arterio Klerosis Lipotromosis Penyakit Contor Kono Dan Sebagainya Jadi Jangan khawatir Menggunakan Minyak Doreng Asap Maksimal Tiga Kali Setelah Itu Buang Bisa Menjadi Biodiesel Bagaimana Caranya Ada Di Akademi Pariwisata Majapahit Yes Terima Dulu Halo Isip Isip Selamat Sore Isip Selamat Sore Iya Dengan Siapa Ini Ambil Olif Selamat Dura Mbak Silahkan Apa Yang Ditanyakan Ini Mau Nanya Ini Bawang Bawang Putih Berapa Siung Bawang Putih Berapa Siung Ya Seaf Ini Cara Menggorenya Tadi Kan Set Bagusan Bilang Kalau Tempe Kalau Tempe Dibore Katanya Proteinnya Itu Menggorenya Sampai Apa Warnanya Terima kasih Sama Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Juga Pemirsa Setia Disaksikan Terus Proses Pembatannya Ini Ternyata Tidak Terlalu Kering Tidak Terlalu Kering Hanya Sekedar Memikan Rasa Coklat Warnanya Itu Berubah Untuk Bawang Putih Berapa Siung 10 Gram 10 Gram Seperti Kita Ketahui Bahwa Bawang Putih Mempunyai Kemampuan Untuk Menghilangkan Flak Di dalam Endotel Intima Punggul Darah Jadi Di dalam Bagian Dalam Punggul Darah Dia Mampu Menghilangkan Arteroklerosis Jadi Penggunaan Bawang Putih Sangat Bagus Untuk Kesehatan Jantung Jadi Kita Berikan 10 Gram Baik Oke Jadi 10 Gram Aja Bawang Putih Tadi Udah Dizincang Baik Sekarang Akan Kita Peragakan Oleh Sep 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 Membuat Burger Baga Ungunya Maka Bahannya Adalah Bahan Burger Kita Perhatikan Kita Buka Mohon Dicoklatkan Bagian Dalamnya Kemudian Kita Siapkan Mayonnaise Sebagai Dressing Mayonnaise Tambahkan Dengan Saus Tomat Dan Saus Sambal Sebenarnya Ini Tiruan Dari Kalipso Tapi Kita Tidak Menggunakan Brandy Minuman Keras Jadi Kita Ambil Warnanya Saja Kita Oleskan Bagian Dalamnya Serap Rata Setelah Sebelumnya Bahan Burger Dipanaskan Bisa Tunjukkan Seviarin Warnanya Coklat Ini Akan Menimbulkan Bentuk Yang Bagus Dicoklatkan Dengan Frying Pan Atau Teflon Baik Setelah Masukkan Menundang Selera Padahal Ini Tempe Kita Tampilkan Menjadi Seperti Burger Tempe Enak Banget Kalau buat saya Alhamdulillah Saya suka Tempe Emat Lagi Emat Murah Vitaminnya Wurr Besar Nah Itulah Tempe Baik Selanjutnya Masukkan Pantinya Di atas Kombinasikan Dengan Kraf Keju 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 Lapis Masukkan Oke Kita Letakkan Di atasnya Keju Ini Sebaiknya Didinginkan Dulu Di Lemari Pendingin Supaya Lebih mudah Di Ambil Dari Perjalanan Dari kampus Ke sini Agak Kepanasan Jadi Rada Rusak Tidak Masalah Nanti Saya Cicipin Baik Silahkan Monggo Businta Kita Sudah Siap Burger Ada Dengan Kerendahan Hati Dengan Sukacita Saya Persembahkan Burger Tempe Baik Untuk rasa Pertamanya Burger Tempe Sudah Siap Untuk Dinikmatin Kayaknya Saya Tunda Dulu Nikmatinya Setelah Semua Sudah Masak Baru Saya Cicipin Satu Persatu Boleh Silahkan Di Display Dulu Langsung Sampai Sampai Dibawakan 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 Yeremiah Yeremiah Ini Mahasiswa Yang Paling Rajin Di Kampus Saya Suka Sekalian Tapi Terlalu Banyak Mahasiswa Bingung Namanya Yeremiah Menumis Sayuran Sayurannya Ada Wortel Buncis Dan Blomkul Masukkan Blomkul Tambahkan Dengan Garam Dan Merica Secukupnya Iya Tambahkan Garam Sesukupnya Berasa Sayurannya Sayurannya Supaya Leser juga Baik Bisa Disisikan Sambil Kita Terima Telefonnya Halo Icip Icip Selamat Sore Halo Halo Selamat Sore Ibu Dengan Ibu Siapa Dimana Halo Ibu Dengan Ibu Di Dimana Ibu Halo Halo Silahkan Ibu Ini Apa Yang Ditanya Di Malang Baik Apa Ini Ibu Yang Ditanya Itu Tepung Rotinya Berapa Tepung Roti Ada Lagi Ibu Sama 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 Tadi Ini Yang Barusan Apa Kaos Ibu Punya Dari Ristik Oh Ristik Bukan burger Stik Berapa Berapa Roti Roti Tawar Roti 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 Rasanya Sama Tetapi Kandungannya Saya rasa Lebih Suka Yang Lebih Fresh Benar Jadi Roti Roti Dicampur Satu Yang Sudah Dikukus Sedangkan Untuk Bunggu Sebaiknya Para Ibu Tidak Menggunakan Istilah Geram Karena Kalau Menggunakan Istilah Geram Selera itu enggak sama iya ada kadang-kadang yang cenderung suka lebih gurihnya daripada manisnya kalau di resep saya memang semua gram-graman ya karena ini memang sanda tersiki harus gram tapi nanti masuk ke pemirsa sebaiknya jangan nanti pemirsa bingung malah kalau ini gimana dong kalau nggak biram-graman pakai pakai sendok agama leptik Oh nah untuk biar nggak terlalu ya ya enggak serba terlalu terlalu asin terlalu ini terlalu itu ya kira-kira berapa jumput nih nah ini kalau saya menggunakan bahasa gram ya garamnya 2,5 gram rica nya 1 gram oke ya baik ya ini menggunakan bahasa kuliner tapi sebenarnya pakai bahasa hati aja ya ini ini sedang apa nih yang di wajan ini sudah tumis apa bawang putih bawang putih nah ini untuk sausnya membuat saus Oh sekarang kita membuat saus saus untuk bistik yaitu bawang putih sudah dihaluskan ya kemudian ditumis nah ini yang paling penting nih kalau bikin stiknya sih kayaknya Oh nggak terlalu susah ya tapi tuh kadang-kadang bikin sausnya itu yang agak-kadang susah-susah gampang ya atau gampang-gampang susah gampang-gampang susah kalau tidak ada bawang bumbay tidak masalah tetap guna bawang putih aja atau bawang merah boleh tapi yang utama bawang putihnya dengan aroma rasa lezat ya kemudian masukkan kecap manis kecap manisnya juara kecap manis siapkan pala bubuknya masukkan kemudian seperti biasa garam merica NSG dan gula ya secukupnya juga kemudian dikentalkan dengan maizena ada satu bumbu yang sebetulnya saya rekomendasikan tetapi banyak orang-orang enggak suka karena kejut yaitu kecap Inggris atau elvis sauce itu opsional lah ya baik bisa ditambahkan tapi saya suka ya Biarin bisa tambahkan kecap Inggris sedikit ambil ya berhubung saya yang cicipin Oke lah semuanya beberapa orang suka rasa yang tajam gitu ya baik siapkan pengentalnya yaitu maizena yang dicairkan dicairkan dengan air nanti akan jadi pengental semua udah masuk ya termasuk saus Inggrisnya ya kecap-kecap ya diaduk-aduk saya biarkan sudah sosnya aja ah susah ya mukanya susah aduh sef woi monggo masukkan secukupnya ya dikit aja dikit aja kecet sekali itu cepat ya oke ya tambahkan sos Inggris ya Hai baik sudah perkenalkan sisikan sausnya Iya sisikan sausnya sudah bisa ditambahkan dengan jamur monggo jadi masam soy ini rasanya Jawa banget deh ya rasa habistiknya Jawa banget deh Jawa nih kita tidak menggunakan resep Western demi gelas selanjutnya kita akan menghidangkan dengan hot plate ya hot plate ya hot plate panasin dulu biar benar-benar hot plate ya baik kita siapkan bistiknya mana bistiknya sudah dimarinate sudah dibakar ya ini pemirsa jadi bistiknya bisa ditunjukkan ya ya nah ini tadi bistik atau si lain tempe Baik ini pemirsa ini sudah dimarinate dengan kecap asin kemudian sudah dipanggang dengan sedikit minyak tadi kemudian kita siap untuk memasukkannya tetapi supaya penampilannya tidak seperti yang kurang menarik kita buat seolah-olah seperti daging beneran disajikan dengan hot plate nah penyajiannya dengan hot plate-nya dipanaskan dulu sampai panas kemudian ketang goreng juga siap ini sayurnya sudah siap kemudian sausnya siap tinggal menunggu hot plate-nya menjadi panas ya benar-benar hot ya panas ya mungkin ada lagi pertanyaan dari pemerintah saya dulu deh nanya alamatnya yang dimana sih sep begitu ya kampus akademi pariwisata majapahit yes berada di Jalan Raya Jemursari nomor 244 Surabaya baik ditahan dulu ya sambil menanti piringnya panas atau hot plate-nya benar-benar hot pemirsa yuk kita saksikan bersama berikut ini